Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fakur Razi akan menjelaskan materi tentang inflasi Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum Jika hanya terjadi pada suatu daerah tertentu Maka itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi Inflasi berbeda dengan deflasi Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa Sedangkan deflasi yaitu terjadinya penurunan harga barang dan jasa secara umum Yang kedua materinya yaitu jenis-jenis inflasi Yang pertama berdasarkan tingkat keparahnya Inflasi rendah yang pertama bagiannya Yaitu inflasi yang jumlahnya berkisar kurang dari 10% per tahunnya Yang kedua inflasi menengah Jumlahnya berkisar antara 10-30% per tahunnya Inflasi berat kisaranya 30-100% Dan ada tingkatan yang lebih parah yaitu hyperinflation Di mana kondisi inflasinya berada di atas 100% per tahunnya Indonesia pernah mengalami hal ini pada masa orde lama Yang jenis yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya Yang pertama inflasi dalam negeri Terjadinya karena peningkatan masyarakat Yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pasar untuk menyediakan Yang kedua inflasi luar negeri yaitu Terjadinya karena adanya impor barang yang mengakibatkan harga-harga meningkat Yang ke jenis selanjutnya yaitu berdasarkan faktor penyebabnya Yang pertama demand full inflation Terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa Yang relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan Yang kedua yaitu cost push inflation Terjadi karena adanya kenaikan harga barang dan jasa Dampak inflasi Selanjutnya materinya yaitu dampak inflasi Yang pertama turunnya pendapatan real masyarakat Yang kedua ketidakpastian pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan Cara mengatasi inflasi Ada dua cara yang pertama dengan menetapkan kebijakan moneter Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral Untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat Yang pertama kebijakannya itu dengan melakukan kebijakan pasar terbuka Dengan cara menjual surat SBI yaitu surat bank Indonesia kepada masyarakat Dengan demikian uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh bank Indonesia Yang kedua yaitu kebijakan diskonto Dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat Dengan naiknya tingkat suku bunga Akan lebih tertarik masyarakat untuk menabung karena akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar Yang selanjutnya metrik kebijakannya yaitu Kebijakan giro wajib minimum Bank sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum Kebijakan selanjutnya untuk mengatas inflasi yaitu kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pemerintah mengurangi pengeluaran negara Dengan cara mengurangi rencana kunjungan seminar atau menunda pengadaan mobil atau rumah dinas yang baru Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menaikkan tarif pajak Dengan meningkatkan tarif pajak Maka pemerintah dapat mengendalikan peredaran uang yang ada pada masyarakat Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan Kalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!